Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita. Harapan Pemkot Madiun agar rel kereta api jalur perlintasan langsung 138 di Jalan Yosudarso dipindahkan mendapatkan respon dari PT KAI. Bahkan PT KAI merespon dengan mulai menyusun rencana relokasi jalur kereta api depo Pertamina tersebut. Jalur perlintasan langsung atau JPL 138 di Jalan Yosudarso menuju depo Pertamina Kota Madiun bakal segera dipindahkan. Sebelumnya, Wali Kota Madiun Medi menilai rel serong tersebut seringkali membahayakan pengguna jalan. Terkait relokasi jalur KA depo Pertamina tersebut, PT KAI akhirnya buka suara. Manajer humas PT KAI Dap 7 Madiun, Ikswan Hendri Wintoko mengatakan, rapat koordinasi atau rakor akan digelar dalam waktu dekat dengan melibatkan Pemkot, KAI, Inka, dan Pertamina. Diketahui butuh 40 menit KA pengangkut bahan bakar minyak atau BBM dari stasiun menuju depo dan kembali ke stasiun. Hal itu juga berdampak pada kepadatan lalu lintas di Jalan Yosudarso menuju Jalan Palawan maupun sebaliknya. Di wacanakan Wali Kota bahwa disitu akan melibatkan tiga instansi, ada PT Kereta Api, ada PT Inka, ada asetnya Pemkot. Bukan tidak menurut kemungkinan, mungkin Pertamina juga harus dilibatkan. Disitu ada aset-asetnya Pertamina juga, karena ini kepentingannya adalah untuk suplai bahan bakar di wilayah Kota Madiun. Itu nanti jalur baru atau mau fungsikan kembali jalur yang sudah ada? Ya, kalau yang jalur sudah ada lewat belakang sana belum ada, tapi ini nanti kemungkinannya ada jalur baru, yaitu yang bersinggungan langsung dengan tanahnya atau asetnya PT Kereta Api sebagian, PT Inka, dan aset milik Pemkot. Kami sangat mendukung, karena nantinya akan berdampak pada lalu lintas semakin lancar. Tidak ada lagi orang terjatuh di perlintasan-pelintasan jalur seru. Dap tuju Madiun akan segera bersurat ke PT KI Pusat. Terkait relokasi dinilai tidak ada persoalan dari pusat jika semua pihak sepakat mendukung relokasi. Chris Wanto, JTV, Madiun.